Halo Sobat Nusa, saat ini saya sedang berada di perbukitan Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Kali ini saya akan mengajak Sobat Nusa semua untuk menelusuri lebih jauh kisah tentang kemenyan. Kemenyan merupakan salah satu rempah Nusantara dengan aroma yang kuat, bahkan ketika dibakar, kepulauan asapnya mampu menghasilkan bau yang melekat dan bertahan lama. Kira-kira bagaimana proses ia menjadi sebuah rempah yang istimewa dan bagaimana kisah para penyadap kemenyan menggantukan hidupnya pada getah kemenyan dan bertahan dengan perubahan zaman. Desa ini yang dulu dipenuhi aroma kemenyan, kini menghadapi tantangan tanaman kopi yang menggantikan jejak kehidupan para penyadap kemenyan. Sementara itu, di dunia luar, kemenyan menjadi komoditas mewah dan dicari. Menciptakan keironian antara kehidupan penyadap kemenyan dengan kemenyan itu sendiri sebagai barang elit di dunia. Nah, dulu pun hanya ada dua sumber mata pencarian masyarakat Batak di Tanah Batak itu. Dari persawahan dan dari kemenyan. Dulu itu tidak ada kopi, sayuran, cabai, dan lain-lain itu tidak ada dikenal di masyarakat Batak. Makanya cukup dekat kemenyan itu dengan masyarakat Batak. Kalau kita tanya-tanya kepada masyarakat, itu sudah ada yang 300 sampai 500 tahun lalu hubungannya dengan masyarakat Batak. Petani kemenyan biasanya mulai melakukan penyadapan. Namun berbeda kali ini, lebih banyak tanaman kopi yang mereka temui. Mereka menyadari bahwa jejak kemenyan mulai terkikis oleh tanaman kopi yang dilihat lebih menguntungkan secara ekonomi. Desa yang dulu gemar melakukan penyadapan kemenyan, kini mulai terisi oleh petani kopi yang sibuk memanen hasilnya. Bentangan lahan kopi di sepanjang desa menciptakan pemandangan baru yang berbeda dari masa lampau. Kalau dulu opung kami, dulu mereka berebut kemenyan, berebut hutan. Jadi, makanya kalau orang Batak ada margota matangamuna, artinya tumbuhlah rejeki kalian. Itu artinya kemenyaniti dulunya rejeki bagi banyak orang. Tapi kalau sekarang saya lihat, sudah mulai kurang menjanjikan karena hasilnya mulai menurun. Kami tidak tahu penyebabnya, mungkin hawa atau mungkin ada jak-jak tertentu, kami tidak tahu. Tapi prosesnya, hasilnya sudah semakin menurun. Kalau kami lihat-lihat tetangga kami, orang-orang kampung kami, solusi yang mereka lakukan, mereka tidak lagi fokus menjadi petani kemenyan. Memang berbicara kemenyan, sudah ada banyak perubahan. Bahkan masyarakat sudah kita data, ada lebih dari setengah masyarakat di kawasan Dana Tuba itu meninggalkan kebun kemenyannya. Kenapa? Itu tadi, ada yang ada faktor ekonomi, faktor lingkungan, maupun faktor-faktor lain. Nah, seperti faktor ekonomi, kehadiran jenis-jenis tanaman lain, seperti adanya kopi, cabai, sayuran, dan lain-lain, itu mempengaruhi keinginan masyarakat untuk bertani kemenyan. Nah, dulu diakini harga kemenyan itu, 1 kg kemenyan diakini sama dengan 1 gram mas. Nah, padahal sekarang 1 kg kemenyan itu hanya dinilai sekitar 100-300 ribu. Sedangkan harga emas sekarang sudah sampai 1 juta per gramnya. Jadi ada perubahan yang signifikan sebenarnya soal kemenyan ini, dan dinilai dari beberapa orang tidak menjanjikan lagi dalam sisi ekonomi. Jadi saya selama 51 tahun mengerjakan kebun kemenyan. Ini adalah alatnya untuk mengerjakan. Ini agak namanya untuk mengambil getahnya yang ada di batangnya. Ini guris namanya, guris. Untuk membersihkan batangnya itu. Sesudah dibersihkan, inilah alatnya untuk membuka batangnya itu, supaya ada getahnya seperti ini. Itulah gunanya ini. Apa namanya mengalami tentang penghasilan. Kalau bisa nanti, itulah supaya harganya kemenyan ini dibuat lebih banyak dan lebih baik pada hari-hari yang akan datang. Kira-kira begitu lah. Desa Humbang Hasundutan Para penyadap kemenyan memutuskan untuk melangkah maju. Mereka merangkul harapan baru dan menyisakan jejak terakhir dari kehidupan para penyadap kemenyan yang kini menjadi bagian dari sejarah. Kemenyan sesungguhnya telah mengisi urat nadi, peradaban dunia, lewat jalur perdagangan, jalur rempah. Meski bangsa Eropa telah mengenal tanah leluhur bangsa ini sebagai penghasil kemenyan terbaik, akankah semerbak harum kemenyan Indonesia terancam punah? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!